Seperti biasa, kita akan membahas tentang filsafat dari sisi orang awam. Dan kali ini, kita sudah jadwalkan untuk berbicara tentang filsafat berpikir. Nah, kita lagi-lagi, teman-teman, bagi Anda nanti yang mau menonton, silahkan Anda bisa tonton di IG Live kita ini. Atau nanti, kalau nggak sempat, nanti kita akan posting di IGTV dan juga termasuk di Youtube. Atau nanti doakan semoga ini bisa dibukukan dalam bentuk buku. Nah, Kang An, sebelum kita masuk ke dalam diskusi lebih panjang, silahkan apakah ada pembukaan terkait dengan filsafat berpikir ini? Silahkan, Kang An. Ya, terima kasih, Kang Latif, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini memang menarik nih, Kang Latif, tema pagi ini mengenai filsafat berpikir. Oke, itu penting kita angkat, karena memang kaitannya dengan ciri khas kita sebagai manusia. Jadi, dulu itu para filsafat pernah terjadi suatu perdebatan lah untuk menjawab pertanyaan siapakah manusia. Itu mulai dari sana tuh. Banyak yang mendefinisikan, ada yang mendefinisikan manusia itu sebagai mahluk rohania, ada juga yang mendefinisikan sebagai animale simbolikum, jadi manusia simbolik. Tetapi ada juga yang mendefinisikan, sebagaimana nanti di sana ada Aristoteles misalnya, manusia itu adalah mahluk yang berpikir. Jadi, nah, berpikir ini kemudian, di dalam tradisi filsafat, itu menjadi ciri khas manusia. Jadi, bahasanya gini, Kang Latif, yang membedakan kita dengan tumbuhan, kita dengan hewan itu apa? Itu pertanyaannya. Yang membedakan sederhana sebenarnya berpikir itu. Apalagi kalau kita diskusi, betul, akal, dalam struktur kerajaan yang ada, kerajaan eksistensi misalnya, manusialah yang memang mahluk, yang punya kemampuan berpikir tentang dirinya. Dan juga sekaligus menyadari dirinya yang sedang berpikir. Nah, itu ciri khas manusia. Dan kenapa itu menjadi esensi? Karena kaitannya juga dengan esensi dirinya sebagai manusia. Jadi, kalau esensi itu gini kan, kalau misalnya dihilangkan esensi itu, maka hilanglah manusianya. Ega begitu. Tapi kalau aksiden sih beda nih, misalnya kalau aksiden itu gini, telinga nih, telinga yang kita punya ini, kalaupun hilang, kan tetap jadi manusia gitu. Hidung juga sama. Tetapi kalau manusia kehilangan kemampuan berpikirnya, maka hilanglah manusianya. Makanya kenapa dalam banyak hukum, kan, selalu dilihat manusia itu sudah balik atau belum. Balik itu artinya sudah berpikir atau belum. Karena kalau dia belum punya kemampuan berpikir, itu tidak dikenai taklif. Tidak dikenai satu hukuman, misalnya. Kenapa itu dihukum di mana-mana? Karena kaitannya dengan manusia itu dikatakan manusia, karena dia bisa berpikir. Itu sebenarnya bahasif fondasinya, gitu. Perdebatan dari siapa kah manusia, ya manusia itu mau berpikir. Itu kan sedikit pengantarnya dulu, ya. Oke. Pengantarnya sudah sangat ciamik sekali luar biasa. Jadi memang itulah yang melidakkan kita dengan hewan-hewan yang lain. Bahkan kalau Yuval Noah Harari bilang bahwasannya manusia itu dia disebutnya sebenarnya adalah hewan. Tapi dia disebutnya adalah sapiens, ya. Sapiens, ya. Artinya hewan yang berpikir. Kalau dalam tradisi, bahkan ada tradisi Arab, ada istilah namanya hayawan unatek. Ya, benar, ya. Jadi memang hewan yang berpikir. Jadi perbedaan kita sebenarnya secara makhluk, ya. Hewan punya penglihatan, hewan punya pendengaran, hewan punya mulut, punya semua hampir organ yang sama. Bahkan mungkin intuisinya juga hewan punya. Tetapi yang berbeda adalah berpikirnya tadi. Jadi itulah yang akan kita bahas kali ini. Termasuk akhirnya menggunakan akal tersebut juga menjadi bagian sejarah yang terus berkembang sampai sekarang. Dan akhirnya terciptalah seperti sekarang. Penciptaan semua, ya. Termasuk handphone yang kita gunakan, ya. Penciptaan daya pikir manusia. Nah, kan? Mungkin tidak lengkap rasanya kalau kita tidak juga menyitir beberapa istilahnya itu tokoh-tokoh. Atau mungkin pikiran atau mungkin sejarah-sejarah yang kita bahas dengan berpikir ini nanti sebelum kita bahas lebih praktikal juga nantinya. Silahkan, Kak. Oke, makasih, Kak Latif. Itu memang kalau yang mendefinisikan bahwa manusia itu makhluk atau hewan berpikir, ya. Hewan berpikir. Tepat, itu yang dipakai sebetulnya. Hewan berpikir. Jadi, berpikir itu hayawan nantik. Jadi, hewan tapi berpikir. Yang ini menarik. Kenapa waktu itu Aristoteles, kan? Menggunakan istilah itu. Karena memang Aristoteles itu melihat spesies yang paling dekat dengan manusia. Itu hewan. Karena nggak mungkin ditarik ke spesies di bawah hewan. Misalnya tumbuhan. Karena itu melewati satu kerajaan. Hewan itu. Atau ditarik di level atasnya. Misalnya di level malaikat. Nah, itu juga nggak mungkin. Kenapa? Karena malaikat itu lebih tidak banyak kesamaannya dengan manusia. Iya, jadi secara spesies memang manusia itu dekat dengan hewan. Itu makanya disebut hewan. Hayawanun. Itu begitu. Nah, tetapi meskipun sama-sama hewan. Yang membedakan adalah kemampuan berpikir. Nantik tadi. Jadi, kemampuan berpikir itu yang menjadi diferensia namanya. Diferensia itu fasal. Fasal itu pembeda. Antara hewan kuda. Antara hewan-hewan lainnya. Dengan manusia. Makanya kenapa kan kalau manusia itu dihilangkan unsur berpikirnya. Maka status ontologisnya itu sama dengan hewan. Mungkin ada yang bilang, ini kok kayak hewan sih. Ya, karena kemampuan berpikirnya itu hilang. Tapi kalau manusia punya kemampuan berpikirnya dan tetap terpelihara. Maka itu akan meningkatkan kualitas manusia itu sendiri. Makanya itu penting. Dan itu dikatakan oleh Soteles. Nah, kemudian memang muncul perdebatan kan Latif. Kira-kira begini. Sebetulnya kalau manusia itu berpikir. Itu bagaimana sih? Dan apa yang membuat manusia itu bisa berpikir? Itu ada yang mengatakan yaitu karena kesadaran. Karena manusia itu punya dua dimensi dalam tubuh. Dalam dirinya. Jadi ada dirinya yang berubah. Ada yang tidak berubah. Nah, yang berubah itu fisik. Yang tidak berubah itu jiwanya. Nah, ini yang mengatakan ini siapa? Plato. Tentu gurunya Aristoteles ya. Jadi yang berubah itu fisiknya. Yang tidak berubah itu adalah pikirannya. Jadi pikiran sebagai bagian dari ide itu tidak berubah. Dia menyimpan konsep-konsep. Menyimpan nilai-nilai. Dia itu tidak berubah. Tapi kalau bicara fisik, nah itu berubah. Kemudian lanjut ke abad pertengahan. Muncul misalnya Dekat. Nah, kalau Dekat itu lebih ditekankan lagi. Bukan hanya berpikirnya. Tetapi bagaimana sih kita yakin kalau kita itu punya kemampuan berpikir. Maka Dekat mengatakan apa? Kogito ergosum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, bagian dari konfirmasi bahwa dirinya ada. Atau afirmasi dirinya ada. Yang mesti berpikir. Jadi untuk menunjukkan kalau manusia itu ada yang berpikir. Itu bagian dari adanya manusia. Karena ketika manusia berpikir. Dan dia meragukan segala galanya. Maka yang tidak mungkin dia ragukan adalah. Bahwa ada dia yang sedang berpikir. Itu relatif. Karena kan kalau filosofinya dari Dekat begitu. Dia meragukan segala galanya. Supaya sampai ke satu kepastian. Nah, kepastian itu datang karena kita meyakini ternyata. Ada aku yang berpikir. Yang meragukan. Kayaknya begitu diskusinya. Nah, kemudian Dekat yakin. Bahwa manusia itu punya ide-ide bawaan. Namanya innate ideas. Jadi ide-ide bawaan kan. Jadi ketika lahir. Kita itu secara akliah. Itu sudah punya ide-ide bawaan. Makanya kenapa? Kita tahu konsep matematika misalnya. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Itu ide-ide bawaan. Yang tidak kita temukan melalui alam material. Tapi melalui ide-ide bawaan. Nah, ini kan. Yang kemudian diragukan. Oleh siapa? Para filosof yang empiris. Seperti siapa? Misalnya. Seperti itu George Berkeley. David Hume. Atau yang sebelumnya ada John Locke. Itu sama diragukan. Karena bagi mereka. Ide itu. Atau pikiran itu. Tidak pernah berdiri sendiri. Tapi dia bagian dari pengalaman kan. Empirik. Jadi misalnya empirik ya. Saya tahu. Saya tahu meja ya. Karena saya melihatnya gitu. Jadi kayak gitu lah. Nah, tapi lebih parah lagi nanti. Misalnya orang seperti George Berkeley. Dan David Hume ya. Substansi yang berpikir aja. Tidak ada lah kan. Jadi manusia itu. Tidak lebih hanya kumpulan dari persepsi saja. Nah, ini yang kemudian nanti. Ini akan dikritik lagi oleh Emanuel Kant. Jika mengatakan. Manusia itu punya dua kemampuan. Ada ide bawaan. Ya. Sebagaimana dekat. Itu namanya a priori. Tapi ada ide-ide yang didapatkan oleh pengalaman. Namanya a posteriori. Nah, inilah yang menjadi ciri khas jalan tengah lah. Dari Kant. Dan nanti para plus setelahnya itu tidak jauh beda kan. Jadi selalu ada yang menarik bahwa. Manusia itu. Ya, berpikir betul. Tapi lebih karena pengalaman. Jadi berpikir itu follow up karena pengalaman. Tapi ada yang mengatakan. Oh, tidak begitu. Justru manusia itu berpikir lebih dulu. Pengalaman itu belakangan. Itu kelompok-kelompok rasionalis namanya. Di dalam tradisi filsafat selalu itu, Kang Latif. Perdebatan yang muncul. Gitu. Gitu, Kang ya. Jadi ada putub yang sangat kiri sekali. Ada putub kanan. Tapi ada juga yang berada di antaranya. Yang tengah-tengah dia. Namanya kritisisme. Jadi karena itu disebut kritisisme sebetulnya. Yes, yes, yes. Tapi sesungguhnya tradisi berpikir itu sendiri sebenarnya muncul ketika para filosof sudah mulai. Istilahnya memang sejak awal yang menjadi dasarnya adalah pola berpikir tersebut ya, Kang ya. Artinya memang sejak awal tradisi itu memang ada di filosof. Nah, kalau tadi kita bicara di sebelum masih atau di jaman klasik kemudian juga termasuk modernan. Nah, kalau sebut pandang filosof Islam itu terkait dengan berpikirnya seperti apa? Karena di antaranya banyak tentang-tentak itu. Apakah itu tetap dimanfaatkan secara maksimal? Ya, kalau di dalam tradisi filsafat Islam, itu memang disebutnya akal, Kang. Jadi, Pak Kilun. Tapi kalau kita kontak Al-Quran ya, situ nggak ada istilah akal langsung. Tapi Pak Kilun pakai istilah-istilah aktif ya. Jadi, film mudore namanya. Itu menunjukkan kalau berpikir itu sebagai aktivitas yang dinamis. Jadi, bukan aktivitas statis. Dia adalah aktivitas yang dinamis. Jadi, ketika manusia itu berpikir, itu sebetulnya bagian dari aktivitas yang dinamis dari manusia. Dan menariknya, Kang. Penggunakan istilah akal itu sebetulnya berbeda dengan rasio. Nah, ini yang saya pelajari ya. Karena banyak yang menyamakan begitu saja. Misalnya berpikir. Itu sama dengan rasional gitu. Bukan itu ternyata. Jadi, kalau rasional itu, itu tidak lebih hanya demonstratif. Kalau dalam bahasa filsafatnya itu. Jadi, demonstratif itu berangkat dari logika-logika, Kang. Contoh misalnya. Semua manusia akan mati. Saya manusia. Saya akan mati. Itu itu demonstratif namanya. Nah, tetapi. Kalau udah ngomong akal. Akal itu terhubung dengan akal aktif yang ada di atasnya. Artinya, terhubung dengan Tuhan. Makanya misalnya kenapa dalam tradisi Islam, para filsuf tidak pernah menolak kehadiran Tuhan dalam berpikir. Karena justru kena perintah Tuhan lah manusia itu berpikir. Jadi, ada dimensi rohaninya dari aktivitas berpikir. Dulu di Yunani, itu pun sama. Ada namanya intelektus. Jadi, intelektus itu artinya akal sebetulnya. Tapi kemudian di masa modern, kemampuan spiritual berpikir ini direduksi. Sehingga semata-mata berpikir itu hanya part of logika minded saja. Jadi, tidak ada nothing to do dengan spiritualitas dari aktivitas yang berpikir. Nah, para filsuf itu begitu, Kang, yang Islam, Kang. Jadi, mereka menyantelkan kemampuan berpikir itu sebagai bagian dari spirituality atau spiritual activity lah. Itu part of spiritual activity. Atau bagian dari aktivitas spiritual. Kayak gitu. Makanya akal-akalnya banyak, Kang. Akal-akalnya banyak. Jadi, sebenarnya artinya Islam sendiri atau Al-Quran sendiri tidak hanya, tidak berbicaranya adalah tentang akalnya. Artinya tidak bicara tentang tools-nya. Tetapi, berbicara adalah kemampuannya. Ketifitasnya, kemampuannya. Maka, dan ternyata menariknya adalah menggunakan film mudere. Film mudere itu kalau rekan-rekan mungkin belajar tentang struktur bahasa. Kalau di bahasa Inggrisnya adalah present continuous stand. Artinya, sekarang dan akan menjadi selanjutnya. Jadi, manusia akan tetap menjadi manusia yang sempurna kalau dia yata fakkarun. Atau berpikir. Berpikir adalah artinya sekarang dan berikutnya. Jadi, juga sama menggunakan akalnya. Bahkan, menariknya adalah kalau kita lihat dari sisi ini di Al-Quran sendiri ada namanya ulul albab. Ulul albab itu adalah manusia yang menggunakan akalnya. Yata fakkaruna fi kolkis sama watul al-ad. Itu juga sama. Artinya mendorong, Islam sendiri mendorong orang untuk berpikir secara maksimal menggunakan akalnya. Secara maksimal. Artinya, punya akal belum tentu untuk berpikir. Mungkin barangkali gitu ya, Kang. Ya, betul. Betul, Kang. Betul sekali. Dan, makanya kenapa tradisi berpikir di dalam tradisi Islam, setahu saya, itu menjadi satu aktivitas yang sangat penting. Bahkan, dulu ketika berkembang lembut pengetahuan di dunia Islam, itu pun tidak lepas dari aktivitas berpikir. Di hampir semua bidang. Makanya kalau ada istilah istihad, itu sebenarnya part of dari berpikir tadi, Kang. Jadi, istihad itu bagian dari tadi. Aktivitas berpikir tadi. Oke. Nah, ini ada hal menarik mungkin barangkali sekaligus kita confirm terkait dengan ini. Kalau orang terlalu banyak menggunakan akalnya, biasanya iman itu akan lemah. Atau mungkin kan itu kan dua hal yang mungkin akan kita juga terpikir. Kalau kita manusia selalu terlalu rasional, spiritualnya jangan-jangan ini kurang. Nah, bagaimana visi filsafat sendiri, atau mungkin orang memandang filsafat ini selalu menggunakan akalnya. Lu gunakan dong iman lu. Nah, kira-kira balancing antara spiritual dan logika terkait dengan pemanfaatan akal dan iman, kira-kira seperti apa kan? Ya, itu akibat dari definisi akal yang keliru kan. Yang telah saya sampaikan. Jadi, akal itu dibatasi seperti rasio. Jadi, aktivitas logik begitu. Rasional, logik, dan kayak matematik begitu. Hanya sebatas itu saja. Jadi, tidak ada ruang iman akhirnya di dalam berpikir. Sehingga berpikir itu atau berakal dianggap akan bertentangan dengan iman. Kan gitu kan? Tapi kalau kita kembalikan ke mana sebenarnya dari intelektus, atau dari intelektual, atau dari akal, itu tidak ada pertentangan di sana. Nah, jadi ketika kita berpikir, justru itu bagian dari perintah kita mengikuti anjuran dari Allah. Kalau dalam konteks Islam ya, banyak sekali perintah-perintah kita untuk melihat alam semesta. Termasuk diri sendiri. Dengan apa? Berpikir. Berakal tadi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi, kita juga jangan terjebak kepada satu cara pikir yang menyempitkan makna berpikir itu sendiri. Karena, sebetulnya tidak ada kontradiksi di sana. Nah, kontradiksi itu muncul kan karena tadi definisi yang menyempitkan dari mana akal itu sendiri. Sehingga ya, kita tidak ketemu akhirnya. Misalnya agama yang menekankan pengalaman, ini tidak nyambung nih dengan pikiran yang memang logik begitu. Itu tidak akan nyambung sampai kapanpun. Tapi kalau sudah mikir tentang Allah kan gitu kan, ya walaupun nanti kita akan diskusi panjang gitu kan. Kayak misalnya, kita berpikir tentang Allah bisa atau tidak. Justru kalau dalam tradisi intelektus tadi, tradisi akal tadi kan, justru bukan kita berpikir tentang Allah. Justru kita menyiapkan diri kita, nanti Allah yang akan hadir kepada kita. Selamatkan, kalau saya, bolehlah dikatakan manusia itu tidak bisa memahami Allah misalnya. Karena perspektif kita manusia. Tapi kalau perspektif kita dari Allah sampai pencipta, Apakah tidak mungkin bahwa Allah sendiri yang hadir kepada pikiran kita? Ayo. Justru kan, perspektif kita karena terlalu manusiawilah yang menyebabkan, seakan-akan kita tidak bisa berpikir tentang Allah. Tapi cepat dibalik. Nah kalau yang menghendaki, begitu. Makanya kenapa di dalam tradisi keilmuan Islam itu kan, kita itu diminta untuk ya dad atau isda dad, atau preparation. Pesiapkan diri kita. Kaitannya dengan apa? Pencerahan. Makanya tradisi Islam, misalnya dalam berpikir, itu ada istilah sapientia itu di atas dari scientia. Jadi sapientia itu apa? Kebijaksanaan itu lebih dulu, science itu ngikutin. Artinya kita itu menyiapkan diri sajalah. Makanya kenapa sih ketenangan batin, kemudian kecakapan jiwa, atau ketenangan jiwa, itu penting kan di dalam berpikir. Karena dengan cara demikian, maka nanti yang ilahi itu bisa terkonektif dengan diri kita. Jadi bukan kita soal-soal menangkap yang memang tak terhingga ya. Tetapi kalau memang beliau atau Allah ada tak terhingga, kan nggak mungkin kita pun menolak diri gitu. Jadi diganti perspektifnya aja kan, perspektif ilahiyah atau perspektif manusia. Dan kalau kita coba lihat dari ayat Al-Quran sendiri, atau tradisi Islam yang mendorong berpikir, kita lihat sebenarnya kata-kata berpikir, atau tata fakkarun, kemudian tata fakkarun, takkilun, kemudian termasuk yang tadi ulul albab tadi, sebenarnya menyuruh kita untuk berpikir, tapi ujungnya adalah mengarah kepada keimanan. Nah kalau saya lihat selalu dikaitkan begitu, artinya Islam tidak pernah membedakan antara berpikir dalam arti hanya menggunakan akal, tetapi sesuainya akal yang kita gunakan untuk berpikir itu adalah mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, mendekatkan diri kepada esensi sesungguhnya dari manusia. Dan itu sesungguhnya yang membuat, kalau manusia tidak menggunakan akalnya secara benar, maka akan menjauhkan dari esensi kemanusiaan sendiri, bahkan menjauhkan dari Tuhan. Seperti itu ya, Bang ya? Bahkan bukan hanya menuju keimanan, Kang. Berpikir itu sendiri bagian dari keimanan. Dan berpikir itu sendiri bagian dari keimanan, gitu. Nah ini yang memang harus kita perbaiki dari definisi tadi, Kang. Maka kalau di Islam ada istilah akal, itu bagus istilah itu, udah tepat. Dalam bahasa latinnya itu ada intelektus tadi, Kang. Makanya pada pengkaji pikiran, dulu pakainya intelekt. Jadi kenapa ada istilah intelektual, itu diambil dari sini. Kenapa bukan rasional saja ya? Sebagai rasionalis, bukan. Bukan. Karena rasionalis itu hanya sedikit bagian dari akal. Tapi not all, gitu, tentang akal. Karena kalau udah bicara berpikir, Kang, dari sisi akliah tadi, itu melingkupi hati. Melingkupi pikiran itu sendiri. Jadi ada totalitas di sana, gitu. Jadi bukan hanya hati, bukan hanya pikiran yang logika tadi, tapi melingkupi semuanya. Termasuk, Kang, ada di dalam tradisi Islam itu, ada namanya knowledge by presence. Jadi knowledge by presence itu, itu keimanan dulu malah. Makanya saya katakan, bukan berpikir kemudian iman, bukan. Tapi justru itu bagian dari keimanan. Jadi kenapa knowledge by presence? Knowledge by presence itu gampangnya gini lah. Pengetahuan yang datang lebih dulu, sebelum pengetahuan yang lain. Contoh misalnya, kesadaran tentang aku. Itu kan ketika saya ngomong saya, ada dua hal, Kang. Pertama, ada namanya pengetahuan yang representasional. Saya sedang ngomong, misalnya. Itu kan saya merepresentasikan, saya sedang ngomong. Tapi yang kita jangan lupa adalah, sebelum saya ngomong, saya sedang ngomong, kan sudah ada sayanya, Kang Latif? Nah, saya yang ada lebih dulu, sebelum saya bicara, itu namanya pengetahuan by presence. Pengetahuan berdasarkan kehadiran. Nah, itu esensial sekali, dalam berpikir pun begitu, Kang Latif. Nah, ini agak dalam kali ya, tapi kaya-kaya begitulah. Nah, dari sisi, oke, tadi kita sudah awal, ternyata berpikir itu malah tidak menjawabkan kita daripada Tuhan, malah bahkan menjadi salah satu esensi, supaya manusia memang menggunakan itu. Dan termasuk sebenarnya ketika kita beribadah, atau kita, ini lagi-lagi sudut pandang filsafatis, itu kalau kita beribadah itu tadi kan ada mumayiz. Orang beribadah kalau mumayiz dulu. Bahkan di dalam Islam itu, Rufiy al-Qolam ansaras. Orang yang tidur sampai dia bangun, orang yang lupa sampai dia ingat, termasuk sebenarnya orang yang gila sampai dia sadar. Nah, artinya sebenarnya seluruh peribadah kita pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah kesadaran penuh kita sebagai manusia. Sehingga kalaupun kita sebagai manusia itu sedang tidur atau ketiduran, bahkan harus wudhu lagi, dan juga termasuk dia dianggap tidak sah beribadahnya. Nah, itu sebenarnya adalah seluruh paket manusia itu, ya sesungguhnya adalah menggunakan kemanusiaannya secara totalitas ya, Kang. Nah, mungkin itu yang akhirnya dalam Islam sendiri, memandang manusia itu lebih sempurna, kalau dia manfaatkan kemanusiaannya ketimbang malaikat ya, Kang. Bagaimana pendapat itu? Iya, betul. Bahkan kaitan dengan beragama pun itu nggak bisa. Gini, Kang. Ada istilah, Tidaklah beragama, kecuali harus dengan akal, gitu. Akal, ya. Iya. Ingatlah, bukan rasional, loh. Tapi dengan akal. Artinya kita mesti berpikir. Istihadi itulah bagian dari berpikir. Jadi kegiatan kita istimbatul hukni, kalau di Islam, ya, itu juga bagian dari berpikir. Jadi nggak bisa kita menafikan berpikir. Bahkan, tadi saya katakan, taklif, itu pun diberikan kepada manusia sedang berpikir. Bahkan orang gila, yang tadi Kang Latif sampaikan, itu nggak bisa dikenai hukuman, kan? Atau orang tidur, misalnya. Nggak bisa dikenai hukuman, gitu. Nah, itu menunjukkan betapa tingginya posisi akal sebenarnya di dunia Islam. Gitu. Ya. Jadi, kira-kira itu kan, Latif. Jadi, kalau Kang Latif tadi sampaikan pertanyaan semacam itu, ya, saya pikir sih memang kalau kita kembali menunjukkannya ke Islam, justru Islam itu sangat suportif kalau sudah bicara mengenai akal ini. Nah, di dalam tradisi lain, begitu nggak sama. Tapi, kalau di dalam tradisi Barat, kan? Justru, itu pernah muncul dulu pada masa Yunani. Dimana kegiatan berpikir itu masih sebagai kegiatan suci. Kayak misalnya tokoh-tokoh seperti Plotinus, Plato, itu kan begitu, kan? Jadi, spiritual. Termasuk Pitagoras. Saya pernah cerita, kalau Kang Latif, kalau nggak salah. Bahkan Pitagoras, yang dikenal sebagai ahli matematika, kalau kita belajar di sekolah, ada teori Pitagoras, nih. Itu sebetulnya sosok yang suci juga, kan? Namanya suci itu begini. Bermatematika, atau mengembangkan matematika, itu juga kaitannya dengan pengembangan spiritual. Makanya muridnya Pitagoras, itu ada dua kelompok. Ada matematikoi, ahli matematika. Ada mistikoi, ahli mistik. Jadi, ahli spiritual, ini kan unik, kan? Dan ternyata tradisi itu, kan? Di Islam juga berkembang. Ada Omar Khayyam. Omar Khayyam itu juga begitu, gitu. Ya. Terus yang lainnya, di masa modern, kalau di Iran, ada namanya alamat toba-tobai. Oh, itu ahli matematika. Tapi juga spiritual. Jadi, nggak bisa tuh dipisahkan antara pengetahuan otomatika dengan spiritual. Bisa nggak misalnya saya ahli matematika, tapi nggak spiritual? Bisa. Tetapi nanti, pengetahuan yang didapat, itu tidak bisa mengantarkan, kalau bahasa relatif tadi, menuju keimanan. Kaya-kaya begitulah. Tetapi, bagi seorang mu'min, bisa. ahli matematika, sekaligus juga semakin dekat dengan Allah. Sangat mungkin, gitu. Kalau kita memahami kemampuan berkirai tadi sebagai arti intelek, atau sebagai arti akal. Yes, yes. Dalam tradisi Islam sendiri, semuanya para, para filsuf Islam itu sebenarnya adalah juga para ulama, ya. Yang sangat menguasai dasar ilmu yang jelas, keimanan, atau dasar agama yang jelas, ya. Bahkan seperti misalnya Ibn Sina, ya, Kang Latif, ya. Ibn Sina itu, itu kan, hidupnya itu kan selalu, ini ya, memang berfisafat dan waktu itu sedang memecahkan banyak sekali rumus-rumus logika, kan. Dari Al-Farabi. Karena waktu itu, kan Ibn Sina juga nggak gampang membaca misalnya tradisi filsafat Aristoteles. Sampai Ibn Sina membaca buku tentang Aristoteles, logikanya dari Al-Farabi. Makanya Al-Farabi itu disebut sebagai Al-Mualim Asani. Jadi, Al-Mualim Asani itu guru kedua. Guru pertama siapa, Aristoteles? Buku kedua yang Al-Farabi. Makanya, Ibn Sina belajar teori itu dari Al-Farabi. Nah, Ibn Sina sendiri kita sebut sebagai Asih Arois. Tadi Asih Arois itu, ya, dia gurunya para guru lah. Karena memang pinter sekali Ibn Sina itu, kan. Nah, sekali beribu Ibn Sina aja, kan Latif, ketika menyusun buku, buku logika misalnya, ketika mengalami kerumitan berpikir, itu perginya kemana itu? Ibadah, kan? Ya, tahajud, ya. Jadi, memang menenangkan diri, gitu. Karena ternyata, di tengah kondisi menenangkan diri itulah, nanti ada kebeningan, ada kejenihan batin. Ya, kayak gitu. Dan, di tengah-tengah kejenihan batin itulah, seseorang nanti bisa melakukan bagi aktivitas berpikir yang sehat. Nah, ini yang menarik. Kalau para filsuf Islam kan, kalau ketika dia mentok, dia akan sholat, atau dia akan menghentikan Allah SWT. Nah, bagi para filsuf juga kelihatannya, juga mereka senang menyendiri, artinya, Sama, sama kan, akhirnya mendapatkan kejenihan, mungkin ada orang semedi, atau berpikir, atau menyendiri, atau, atau mungkin, termasuk, kalau kita lihat karma pun kan, sebenarnya adalah sesungguhnya orang yang juga senang menyendiri, sepertinya, seperti itu ya kan. Nah, artinya memang berpikir itu kaitannya dengan menyendiri, merenung, dan juga menjauhkan dari hirup pikuk, atau seperti apa ya kan, mungkin ada struktur yang punya konseptual, atau seperti apa sih pola struktur. Saya mau menyebutkan, misalnya, kalau di Islam itu, seperti, kalau Ghojali saja, itu butuh berapa tahun, dua tahun atau berapa tahun, saya agak lupa itu, berapa tahunnya, untuk menyendiri kan. Memang di ketika, berusaha mengoreksi banyak hal dari sisi pikiran. Jadi, untuk sampai ke kejalanan pikiran itu, orang sekali, Imam Al-Ghojali saja, pernah menghilang beberapa saat, untuk tadi, memperkuat pikiran tadi. Kemudian, orang seperti Mura Sadra pun sama. Saya pernah datang ke desanya, kan, di Kahak, dekat Kum, itu Mura Sadra itu pun sama. Jadi, hampir, empat tahun atau enam tahun, saya agak lupa juga itu. Sama, pergi di tempat itu, menyepi, menyendiri, menenangkan batinnya, untuk kemudian menghasilkan karya. Di tradisi barat juga, ada Heidegger, yang dulunya profesor di kampus, kemudian memilih untuk tinggal di kampung. Itu pun, demi aktivitas menulis. Ada Kikegan, yang namanya itu orang Denmark, yang hidupnya juga pindah-pindah. Dia selalu mencari tempat sunyi, untuk kemudian dia menulis. Ya, memang kesunyian, kesendirian, itu memang bagian dari, upaya menjenikan hati, atau juga pikiran, untuk berpikir. Gitu, kan. Jadi, itu aktivitas Lombra. Nah, ada nggak yang terlibat di masyarakat? banyak juga, tapi ketika mereka kemudian, melakukan satu aktivitas berpikir, kayak menulis, kemudian dituangkan dengan tulisan, itu mereka juga mencari kesunyian-kesunyian itu, kan. Jadi, makanya bagi kita yang, kadang-kadang, apa, suka dalam sunyi, ya itu sebenarnya, nggak masalah, gitu. Itu bagian dari media, atau momen, di saat kita memang, untuk berpikir dengan jenis lagi, Menyikapi banyak hidup, kan. Itu. Nanti kita akan masuk, kan, ke praktikal ininya, ya, seperti yang kita sampaikan. Di era sekarang itu, apa sih manfaatnya berpikir, begitu. Nanti saya akan masuk ke sana. Yes, yes, yes. Bahkan mungkin, Nabi Muhammad pun, sebelum mendapatkan wahyu, dia bertahanus di Gua Hero, ya, kan. Berpikir tentang, Oh, iya. Betul. Tentang, oh, betapa, misalkan, bobroknya zaman, yang dia sedang hadapi, pada hari sekian, datang wahyu, berkait dengan Al-Quran, yang pertama, Ikhro, Bismillahirrahmanirrahim, dikholak, artinya, disuruh untuk berpikir, setelah itu. Yes, yes, yes. Betul, 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 betul. Nah, secara, berintah pertama saja, kan, Ikhro, yang tadi kan, yang tadi sampaikan. Itu udah, kita bisa berpikir, Betul. Ikhro, dalam artian, bukan membaca secara, secara literal, tapi, secara, secara memang, tekstual, tetapi adalah kontekstual. Dan itu kan, tidak ada, tidak ada maksudnya, kan. Coba kali perhatikan. Ikhro, itu tidak, tidak ada mafulnya, ya. Maful, ya. Padahal, harusnya, kata perintah, ada maful, kan. Tetapi langsung, Ikhro, tidak ada objeknya apa, artinya, membaca itu, membaca apa saja, baik yang tekstual, maupun yang kontekstual, tapi perhatikan di Islam itu. Bismillahirrahmanirrahim, dikala diholak, dengan nama Tuhanmu. Artinya, aktivitas berpikir itu, ya, spiritual, gitu, kan. Jadi, tidak bisa melepaskan, aktivitas berpikir, dari aktivitas spiritual. Yes. Jadi, Ikhro, baca lah, tapi baca apa, gitu. Tidak ada maful, maksudnya itu adalah objeknya, ya. Betul, tapi ingat, Bismillahirrahmanirrahim, kan, gitu. Tapi, di mesi spiritualnya. Bacalah, gitu ya. Baca apapun, gitu. Tetapi, apapun yang anda baca, dengan menyebut nama, atau dengan, dengan tetap melibatkan Allah SWT saat itu, untuk bisa, menjadi bagian dari perpikir kita. Nah, kembali ke pertanyaan terkait dengan, apa sih manfaatnya berpikir pada zaman sekarang, atau, kira-kira, ada nggak struktur berpikir sebenarnya yang, yang lebih oke, nih. Kita, kan kita sekarang ada artificial thinking, ada model-model seperti itu, ya. mungkin kita boleh di-share dong, secara praktikal, kira-kira, pola pikir, atau cara berpikir yang, yang oke, itu seperti apa sih, sehingga kita bisa menghasilkan karya secara maksimal. Dari pola pikir. Kalau, iya, pertama, pertama, tadi kan saya sampaikan di awal, Kang. Berpikir itu sebagai aktivitas esensial manusia. Artinya esensial itu, di sepanjang zaman, di sepanjang waktu, tidak mungkin kita menafikan, dari sisi signifikansi, dan urgency-nya dari berpikir. Itu tidak mungkin, Kang Latif. Jadi, misalnya, mentang-mentang sekarang, era-era internet, gitu ya, berpikir itu, bolehlah kita nomor-duakan, gitu. Tidak bisa. Justru, daerah yang banjir informasi kayak gini, berpikir juga, maka menjadi lebih penting, gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan, kemampuan kita berpikir, maka, itu seperti air bah, ya. Jadi, informasi banyak sekali, tapi, kita tidak bisa melakukan apa-apa, dengan informasi yang banyak itu, gitu. Nah, maka, dari sana, Kang Latif, kira-kira, apa sih manfaat praktisnya, dari berpikir saat ini? Konversasi ada dua, Kang Latif. Itu sesuai dengan, perdebatan belakangan, ya. Yaitu, pertama, berpikir, itu membantu kita untuk, apa, menjelaskan masalah. Jadi, berpikir sebagai critical thinking, ya, kayak gitu, lah. Berpikir sebagai berpikir kritis. Itu penting saat ini. Bahkan, mungkin Kang Latif juga tahu, lah, di perusahaan, di banyak tempat, justru, critical thinking itu, menjadi satu poin penting, ya. Tapi, kalau level kita, udah mulai level naik, tuh, manajer, lah, apa, wah, itu critical thinking penting. Dan memang yang menjadi core, dari berpikir kritis itu adalah, ada tiga langkah, sebetulnya. Pertama, clarity. Clarity itu menjelaskan masalah. Jadi, dengan kemampuan kita berpikir itu, kita bisa menjelaskan masalah. Karena itu bagian dari solusi. Karena artinya, nggak mungkin, ya, kan, ya, kita mendapatkan solusi, kalau masalahnya aja tidak terjelaskan. maka clarity itu menjadi penting. Dan itu hanya mungkin, kalau kita berpikir. Saya datang ke Kang Latif, Kang Latif, tahu nggak, di Jakarta hujan, misalnya. Tapi, Kang Latif harus clarity, betul nggak sih, gitu. Dengan mempertanyakan, apakah betul? Gitu, ya. jadi, itu penting dalam berpikir itu. Nah, yang kedua, Kang, selain clarity, sorry, selain critical thinking, berpikir juga part of creative thinking. Berpikir kreatif. Kreatif itu kan dari creation. Itu sama dengan creator, Tuhan. Creativity, aktivitasnya. Creation, ciptaannya. Kan gitu, kan? Jadi, ketika manusia berpikir kreatif, artinya berpikir untuk mencipta. Mencipta sesuatu. Dan itu penting sekali, gitu. Makanya kenapa aktivitas berpikir itu nggak boleh kita sempitkan hanya kepada definisi yang tadi yang saya sampaikan rasional saja. Tapi justru itu bagian dari creative thinking maupun critical thinking. dan itu menjadi dua tools yang sangat penting sekali. Di dalam menghadapi kehidupan yang disrupsi. Kehidupan yang semakin tak menentu. Kehidupan yang semakin apa ya, variable-nya itu semakin kompleks, gitu. Justru berpikir itu yang bisa kita jaga, yang bisa kita kawal. Itu yang terpenting, menurut saya. Dan satu lagi mungkin kolaboratif ya sekarang ya, kalau kita bicara. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi artinya ada kolaborasi, ada komunikasi juga. Betul. Kolaborasi, komunikasi ya. Itu pola-pola critical thinking. Menariknya kolaborasi itu begini, teman-teman. Mungkin sekaligus ini. Kita tidak bisa berpikir dengan hanya menggunakan akal kita. Artinya kita harus memanfaatkan informasi yang kita dapatkan dari manapun. Mendapatkan referensi yang juga oke. Bahkan kekuatannya para orang-orang yang bisa menciptakan karya adalah ketika mereka bisa memanfaatkan penemuan-penemuan masa lalu atau pemikiran-penemuan masa lalu yang dia kompilasikan. Sehingga para filosof atau para orang-orang yang menghasilkan karya itu sesungguhnya adalah saya tidak berdiri atas diri saya sendiri tapi saya berdiri pundak para raksasa raksasa sebelum saya. Nah, itu adalah kerendahan hati para orang-orang yang berpikir yang menghasilkan karya. Artinya sebenarnya tidak ada karya tunggal dari manusia tetapi adalah menyempurnakan hasil karya dari sebelum-sebelumnya ya kangan ya. Bagaimana pandangan kangan terkait dengan itu? Betul, betul. Memang kan aktivitas berpikir itu juga karena dia menjadi esensial ya. Artinya dia bisa melingkupi ruang dan waktu dan juga zaman. Jadi manusia itu bisa berpikir tentang masa lalu untuk kemudian dikontaktualisasikan dengan saat ini kemudian dipersiapkan untuk berpikir tentang masa depan atau dipakai untuk menjadi prediksi ya untuk masa depan itu kan karena artis berpikir itu memang melingkupi semua zaman kan semua waktu. Maka kalau menurut saya justru kalau dulu misalnya berpikir itu dianggap ya sebagai kegiatan hanya para filsuf atau para saintis kalau sekarang menurut saya itu kegiatan seluruh manusia kan Natif. Berarti kita mau gak mau tak terhindarkan untuk berpikir. Ini contoh sederhana aja kan kalau kita ngantri ya misalnya sedang ngantri gitu mau bikin sim atau apa gitu atau ada orang nyedek ya atau dari depan kok dia diterima terus kita aja kok bisa sih nah ketika kita ada perasaan oh ini gak adil ini itu aja kenapa kita muncul pikiran gak adil kan itu kan dari sebut berpikir kan dari membandingkan tahu waktu kita sama orangnya juga sama tapi kenapa dia diistimewakannya nah itu kan kita bisa melakukan judgment disana kenapa karena kita berpikir jadi berpikir itu bukan semata-mata mikirin Tuhan gitu ya mikirin kematian enggak justru berpikir hal-hal kecil saja itu part of manusia kita gak bisa menafikan itu kita gak disenyumin orang gitu dia kok gak senyum kenapa ya dia berpikir juga nah tapi bedanya kan Latif dengan para saintis para ilmuwan juga para ulama dan intelektual mereka itu mampu memformulasikan apa yang dipikirkannya beda dengan orang awam mungkin seperti saya lah seperti apa seperti saya lah atau mungkin orang awam semuanya kita gak bisa menyusun ulang itu gitu kan jadi tidak bisa menghubung-hubungkan dari variable yang ditangkap itu menjadi satu teori lah kayaknya begitu sehingga ya kita terpisah-pisah aja karena kan gak ada hubungannya gitu tapi kalau kita mau hanya berupa informasi belum keilmuan karena kalau udah ditarik didaikin levelnya dari informasi ke keilmuan itu memang butuh proses ya nah proses itu lah kadang-kadang banyak orang merasa nah itu gak usah lah kita cukup berpikir aja tapi kalau menurut saya ini percaya saja justru itulah anugerah terbesar dari Tuhan kepada kita ya sehingga kita bisa punya satu kemampuan untuk berpikir dan itu juga menunjukkan kalau kita itu punya ruang batin yang kadang-kadang juga itu tidak bisa diintervensi oleh yang lainnya jadi ada ruang batin yang ruang itulah kita bisa bebas untuk memikirkan apapun di sana kita juga akan coba untuk masuk praktikal saya mau ini kan Indonesia nih kita bandingkan dengan negara lain dari secara kemajuan dari segala apa yang telah kita capai ya kita adalah sudah sangat luar biasa di Indonesia tapi kita juga harus sadar bahwasannya ternyata di negara-negara maju itu juga ada negara yang lebih maju daripada kita apa sih perbedaan-perbedaan mendasar antara mungkin yang kangan amati secara oh di Indonesia ini mestinya kalau mau jadi negara maju ini yang harus diperbaiki dari sisi pendidikan pola pikir karena kan sesungguhnya adalah manusia atau masyarakat yang ada di sekitar kita ini atau kita sendiri adalah juga menjadi penopang dari kemajuannya bangsa nah kan barangkali bisa nih Indonesia ini akan maju kalau pola pikirnya atau yang dibangun nih secara pendidikan atau infrastruktur seperti ini kira-kira kangan ada ada formalasi khusus gak buat Indonesia saya mungkin akan masuk dari perdebatan antara Sutan Takdialisah Banna dengan Sanusi Pane ini perdebatan klasik sebetulnya dalam membangun manusia Indonesia dimana ketika Indonesia sedang merajut kemerdekaannya itu ada perdebatan supaya bangsa kita ini maju kira-kira apa yang dilakukan kita mesti mengadopsi the way of thinking seperti negara mana gitu lah nah kemudian muncul lah orang seperti Sutan Takdialisah Banna yang mengatakan Indonesia itu bakal maju kalau kita mengadopsi saya berpikir barat yang bagaimana misalnya berpikir yang individualis kenapa individualis karena manusia itu sudah terlalu kolektif kolegial gitu maka orang Indonesia itu harus diajarkan berpikir individualis supaya ada tanggung jawab kan itu kata Sutan Takdialisah Banna bukan hanya itu sih harus juga diajarkan cara berpikir progresif yang berani ke depan gitu bukan hanya itu kan termasuk diajarkan juga cinta harta materialisme materialisme kenapa Sutan Takdialisah Banna mendukung karena itu diambil dari saya berpikir barat kan jadi materialisme idea of progress gitu kan supaya maju gitu karena contoh misalnya kalau saya tidak bernaksu untuk mengumpulkan harta atau melihat uang sebagai sesuatu yang punya nilai biasanya tidak akan pernah bisa mendetul ekonomi di Indonesia kan justru kan ekonomi di Indonesia itu tumbuh karena ada orang-orang yang memang secara punya bahasa itu nafsu lah untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya makanya aktivitas kan hidup nah kalau bisa semuanya jadi berahmana gitu ya susah iya gak ya gak akan ada aktivitas ekonomi yang bergulir tepat gitu itu akan susah itu menurut Sutan Takdialisah Banna jadi gak usah ngomong spiritualitas kenapa karena orang Indonesia itu udah spiritual tapi dimensi itu yang gak punya di kita nah tapi ini bukan tanpa penolakan sanus apa tuh sanusipane itu justru menolak karena bagi sanusipane ya bukan begitu gitu untuk membangun manusia Indonesia itu ya kita mesti membuka diri untuk menerima kontribusi dari lokal culture atau budaya-budaya lokal yang ada di kita dan gabungan dari budaya lokal itu akan membentuk kebangsaan kita gitu atau membentuk manusia Indonesia nah itu itu menurut sanusipane nah kalau saya Kang Latif justru kita itu punya modal sosial sebetulnya apa itu misalnya tradisi pagujuban tradisi tolong-menolong itu di kita itu masih ada lah ya masih kuat gitu cuma memang yang perlu didorong kemudian adalah yang pertama bagaimana memang menginstal kemampuan berpikir yang dalam artian saintifik tadi itu penting di kita gitu tetapi pada saat yang bersamaan Kang dimensi yang spiritual yang sudah dimiliki di kita itu jangan sampai tidak sejalan dengan kemampuan berpikir yang tadi kita install di awal karena kalau misalnya kemampuan berpikir yang di install tapi secara basis budayanya basis kemanusiaannya itu kita memang menjadi sangat spiritual tapi bahasa dipakai gak cocok dengan bahasa sains misalnya yang ada konflik baru itu maka gak heran kalau kemudian muncul konflik baru antara mereka yang mendukung sains dengan mereka yang mendukung spiritualitas gitu nah justru kalau di Indonesia pengen maju kita mungkin perlu mencontoh ide-ide yang dikembangkan oleh orang seperti Sadhusan Nasser misalnya jadi Sadhusan Nasser itu seorang filsuf muslim kontemporer yang ada sekarang masih hidup juga Kang tinggal di Washington yang memang ya kita itu satu sisi bisa mengembangkan sisi spiritualnya tapi sekaligus juga gak menolak diri untuk mengembangkan sisi pengetahuannya sehingga nanti semakin tinggi pengetahuannya di Indonesia sekaligus juga spiritualnya gak hilang jadi jangan dibalik gitu ya itu gaya-gaya kan Latif dan itu lewat apa? pendidikan makanya pendidikannya harus mencakup bukan hanya dimensi lahirnya tapi juga ada dimensi batinnya dari pendidikan dan dimensi batinnya pendidikan itu apa? pendidikan hati maka ada istilah gini kan Latif the heart of education is education of the heart jadi jadi hatinya pendidikan itu adalah pendidikan hati itu yang paling penting gitu oke oke nah menariknya lah betul pendidikan sungguhnya atau hatinya pendidikan adalah pendidikan hati nah mungkin itu juga yang akhirnya kenapa usuhan tadi Alisabana tadi sebenarnya juga terjadi adalah ketika dulu kan Indonesia itu sudah coba untuk membuat satu pemerataan dengan adanya teori trickle down effect mungkin kalian pernah mendengar jadi istilahnya beberapa orang-orang tertentu itu diberikan keleluasaan untuk bisa memberikan apa membangun usaha yang maksimal artinya diberikan pengusaha-pengusaha itu supaya ketika dia sudah maju itu harapannya ada trickle down effect trickle down effect itu air yang menetes ke bawah sehingga tetesan itu akan menyuburkan ekonomi Indonesia tapi ternyata faktanya adalah karena sangat individualis sekali ketika dia sudah maju trickle down effect itu tidak tidak berjalan kenapa begitu saya punya satu gelas gelas itu saya isi air atau bisnis saya maju sehingga saat itu mesasat mau menetes saya tidak membuat dia menetes tetapi saya bikin bikin gelas baru saya tambung gelas baru supaya penuh sehingga itulah yang muncul konglomerasi konglomerasi dan itu terjadi adalah apa banyak perusahaan yang dia bangun tanpa ada yang menetes ke bawah artinya disparitas cukup tinggi saya melihat disparitas untuk pendidikan juga termasuk kalau berpikir akhirnya juga sangat-sangat berbeda artinya mereka yang memiliki modal itu bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang sangat luar biasa yang sangat dengan metode yang sangat maju dan juga dengan kualitas guru yang sangat berbeda dengan yang mungkin di sekolah-sekolah yang mungkin punya keterbatasan dari sisi fasilitas penunjang dan sebagainya sehingga disparitas itu yang bahaya menurut saya dari disparitas itu sehingga lebih ketara antara satu daerah dengan daerah yang lain satu itu bahkan di satu daerah yang sama antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain atau satu keluarga dengan keluarga yang lain itu disparitasnya sangat tinggi nah bagaimana kan artinya mengurangi disparitas kemajuan ini yang menurut saya disparitas ini adalah salah satu unsur utama dari terjadinya istilahnya itu apa namanya konflik sosial termasuk juga ketidaksejahteraan secara menyuruh dari bangsa makanya makanya memang ini Kak Latif kita tidak waktu perdebatan itu muncul memang tidak semua apa yang dikatakan sutradali alisahbana itu keliru tapi juga memang tidak benar semuanya artinya keliru itu gini kan memang kan kalau paling gampang gini lah kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang paguyubannya kuat sekali ya jadi itu kalau kita maju sukses lah itu pasti akan berbeda dengan lingkungan pasti gitu ini Kak Latif nih sekolah sampai S3 gitu pasti akan berbeda dengan keluarga Kak Latif yang lainnya yang punya paguyuban gitu kita pasti akan berbeda bukan yang berbeda gimana-gimana tapi secara kultur kita itu akan berbeda dengan sendirinya gitu kan begitu kan kenapa? karena memang budaya yang guyub tadi itu beda dengan budaya individualis gitu nah Ustaz Talia Sabana merasa ini harus sedikit di sutik individualismenya nih orang Indonesia nih supaya mereka mau kerja keras kan gak males jadi gak apa-apa ada keluarga ini tapi gak harus kerja keras jadi kalau kamu gak kerja keras ya gak bisa makan kan gitu kan kayak gitu kan sedikit dengan mangan orang mangan asal kumpul asal kumpul kayak gitu kan nah tetapi memang kemudian kan yang menjadi problemnya adalah kalau itu dibiarkan begitu saja itu tadi ketika individualisme itu berkembang ya ada disparitas disana ada gap disana nah itu kan mau gak mau kan masalah tadi oke mungkin selesai tapi muncul masalah baru nah dari sinilah kan kita diharuskan memang untuk selalu berpikir kemudian karena ternyata dalam sistem yang dianggap stabil saja itu selalu ada lubang ada bolong-bolongnya yang memang harus dicarikan solusinya dan itu hanya mungkin kalau kita terbiasa untuk melakukan tadi aktivitas berpikir itu gitu jadi wah ini luar biasa nih kan kita bisa masuk ke hampir semua ranah gitu ya karena ini bagian dari artinya kalau seandainya tradisi berpikir itu ada di setiap keluarga di Indonesia itu kemajuan akan akan muncul minimal begini minimal kalau saya lihat adalah ketika saya melihat kok mereka lebih maju daripada saya kok mereka lebih sukses daripada saya apa bedanya mereka dengan saya kalau kita mulai berpikir seperti itu saja sebenarnya itu akan membangkitkan kita oke saya ingin nanti saya akan coba tiru polanya misalkan itu akan muncul seperti itu oke saya akan lebih rajin supaya bisa lebih sukses atau bisa lebih sukses seperti dia nah kalau saja pola berpikir itu muncul di setiap orang untuk mengubah nasibnya maka sebenarnya Indonesia sendiri akan maju dari keluarga-keluarga yang berpikir tentang mengubah nasibnya ya betul itu sebetulnya maksudnya jadi memang kalau aktivitas berpikir itu dimulai dari family dari keluarga itu pasti akan berbeda dan juga kan kadang-kadang misalnya lembaga kita sekolah kemudian di rumah juga ada kultur berpikir yang bagus itu biasanya akan lebih tumbuh itu juga yang kemudian menjawab kenapa anak seperti B.J. Habibie begitu ya almarhum kok juga ngikutin jejak beliau juga jadi ilmuwan juga itu kan sebenarnya lebih karena tadi kan di sekolah ada aktivitas berpikir sampai rumah juga sama gitu kan sehingga tumbuh orang-orang seperti ilham Habibie misalnya gitu dan kita kan tidak bisa mungkin ada bahkan mayoritas kalau saya lihat suka baca biografi ataupun coba melihat biografi orang memang secara rata-rata mereka yang sukses adalah mereka yang otaknya itu tidak pernah berhenti otak dengan berhenti itu artinya akalnya tidak pernah berhenti untuk mengubah kasibnya untuk membuat sebuah perubahan untuk bisa melakukan sesuatu cuman tidak semua orang dimana ada kemauan disana ada jalan tapi sesungguhnya dimana ada jalan kadang ada kemauan kita kan tidak bisa memilih misalkan saya telahir di keluarga mana saya lahir di daerah mana saya lahir di komunitas yang mana saya mungkin telahir di komunitas yang tidak punya komunitas berpikir nah kira-kira bagaimana kangan untuk mereka yang saya kan telahir tidak tidak dalam kondisi ekosistem yang membantu saya untuk berpikir lebih maksimal nah kira-kira ada hal kan gini jadi gini hidup itu kan kaitannya dengan perjumpaan-perjumpaan jadi perjumpaan di sekolah perjumpaan di masyarakat perjumpaan mungkin dengan sahabat perjumpaan dengan kawan-kawan nah itu juga bisa mendorong kita untuk berpikir misalnya kalau kita terbiasa berteman bersahabat dengan kawan-kawan yang tidak berpikir mungkin kita juga jadi males untuk berpikir tapi kalau kita hidup dalam satu habitus habitus itu habitat ya satu kelompok sosial yang memang senang juga berpikir kita juga akan kebawah berpikir begitu makanya kenapa aktivitas berpikir itu ya harus ditumbuhkan di semua level baik di family life misalnya maupun juga di sekolah misalnya maupun misalnya di kampus maupun tempat pekerjaan dan sebagainya jadi aktivitas berpikir itu harus terus ditumbuhkan relatif jadi bukan hanya di family kalau menurut saya bahkan di jalanan pun demikian di rumah pun demikian di sekolah pun demikian bahkan di kantor pun demikian gitu jadi gak gak bisa apa ya melihat berpikir itu seorang aktivitas dingin gitu hanya itu ruangnya para saintis aja enggak enggak begitu pokoknya selama kita masih manusia ya kita harus berpikir begitu tapi ya tadi kan berpikir itu perlu formulasi nah kenapa kita kayak misalnya saya nih kenapa saya belajar lisafat itu sebenarnya membantu saya untuk mempormulasikan apa yang saya pikirkan nah membangun formula itulah bagian dari lisafat yang saya tahu sehingga pikiran kita yang banyak itu bisa kita rumuskan jadi masuk ke folder-foldernya oh ini folder berpikir A folder berpikir B gitu oh ini premisnya premis mayornya ini premis minornya oh ini konkursinya gini kan Latif nah itu bahan-bahan ini bahan-bahan yang bisa dipakai sebetulnya untuk nanti pengembangan pengetahuan yang ujungnya juga bermanfaat untuk manusia itu sendiri yes jadi kalau Anda misalkan oh saya tidak telah hidup keluarga yang punya tradisi berpikir cari komunitas atau cari lingkungan yang mungkin membuat Anda bisa berpikir memacu terus kita untuk selalu maju dan tidak terhenti dari satu titik jadi kalau kita bahayanya adalah ketika kita berhenti pada satu titik kita berhenti untuk berpikir untuk mengubah nasib kita atau untuk mengubah nasib orang lain nah kira-kira itu yang yang diharapkan sehingga ada istilah di dalam filsafahal di dalam pepatah Arab itu insalatoba kalau kita tidak mengalir kalau air selokan kenapa sih busuk karena tidak mengalir tapi masih akan terus dia seger lah minimal tidak tidak kotor tidak membusuk nah manusia tidak demikian kalau kita otak kita manfaat perlu berpikir minimal ada hal sesuatu yang kita punya sesuatu untuk kita ciptakan dari akal kita malah akan membuat kita lebih segar lebih fresh dan terus kita membuat lebih produktif ya iya iya betul makanya kenapa sih kan tadi saya katakan aktivitas berpikir itu menjadi aktivitas spiritual ya makanya kenapa kita perlu berlatih sebetulnya untuk menjadi sosok menjadi pribadi yang lebih tenang ya karena kekuatan itu di sana sih karena biasanya kalau kita sedang kondisinya sedang tidak tenang itu agak susah untuk berpikir biasanya begitu dan makanya kenapa kalau di dalam etika Islam juga kan Latif yang saya baca ya justru ketenangan batin itu ciri dari atau modal dasar lah untuk kita berpikir jernih tentang banyak hal tapi ini yang gak mudah kan Latif masalahnya jadi kajian terus dikaji tentang melting tentang happiness tentang apa namanya ya tentang hal-hal itu ya ketenangan jadi terus dikajian modern sekarang malah lebih laku iya iya betul betul apalagi ada model yang sekarang karena orang juga membutuhkan itu karena sesungguhnya juga Islam mendorong izah marokta pangsob kalau anda kosong itu diisi kalau anda tidak isi dengan kegiatan yang bermanfaat maka anda akan diisi oleh disikan setan dan melakukan aktivitas yang negatif akhirnya mungkin narkoba mungkin hal-hal yang negatif itu yang mungkin kita harus selalu didorong untuk berpikir yang produktif berpikir yang juga bisa tidak kontrol produktif atas apa yang kita miliki yang luar biasa kalau saya kemarin nonton spider-man itu itu diurangi dua kali dengan sangat tegas kekuatan besar itu atau anda punya potensi yang luar biasa besar itu adalah juga dituntut untuk tanggung jawab yang lebih besar artinya semakin anda tinggi posisi jabatan anda posisi apapun anda maka tanggung jawabannya semakin besar termasuk tanggung jawab untuk bisa menggunakan akal kita dengan maksimal dan demi kemaslahatan yang bersama ya betul persis sekali makanya kenapa sih kita ya ini masuk ke spiritualitas kenapa sih kita ketika semakin berpengetahuan semakin tinggi tanggung jawabnya karena sebetulnya itu kan amanah dalam konteks ini amanah nih jadi amanah untuk memang kita juga membantu yang lain kaitannya dengan penyelesaian masalah-masalah yang ada karena dianggap kalau orang yang sudah sehat ya berpikirnya itu kan dianggap bisa menjadi pegangan sebetulnya untuk membantu yang lain keluar dari kemelut hidup yang memang mereka punya kan harapannya begitu kan Latif makanya kenapa sih orang berpikir juga punya satu tinggal kemuliaan tersendiri ya di hadapan Tuhan karena memang orang berpikir itu bisa menjadi pencerah atau pencahaya lah atau memberikan jalan yang terang kira-kira jalan mana yang bisa dipilih nah itu juga akan muncul dari orang yang memang bisa berpikir tetapi pemikiran yang sehat itu datang dari jiwa yang sehat maka saya selalu menekankan kan penting lah kita punya jiwa yang stabil jiwa yang sehat karena dari sanalah kita bisa punya kemampuan berpikir juga yang sehat sikap-sikap juga yang stabil itu kira-kira kan Latif terima kasih thank you sudah hampir sudah hampir satu jam jadi mungkin satu hal dari saya menarik adalah tadi bos saya bos berpikir itu tidak bisa lepaskan antara menggunakan akal kita dan juga spiritual kita bukan hanya menggunakan logika tapi juga ada spiritual dan menariknya adalah dalam logika berpikir apapun pasti didorong dengan kemauan kita untuk bisa mengubah sesuatu pada akhirnya ke arah sana dan kalau kita bicara tentang tradisi Islam lagi-lagi berpikir itu seperti saya menyitir juga mungkin sebagai penutup gurunya Imam Shafi'i Al-Ilmu Nurun Wanullah Layi Bedalilah Asyik bahwasannya ilmu itu seperti cahaya dan cahaya itu tidak bisa datang untuk kepada mereka yang naksiat atau yang tertutup hatinya jadi berpikir juga melibatkan ketergukaan kita untuk menerima apapun dengan secara oke termasuk adalah berpikir dengan cara positif yang melibatkan Tuhan Manisdada ilman lamiasdad buddhan lamistad inu ila buddha bahasnya bertambah ilmu tapi tidak bertambah spiritualnya maka sesungguhnya tidak bertambah apapun malah menjauhkan kita dari sesuatu yang positif nah kira-kira itu dari saya sebelum kita akhiri Kang-Kahan Anda penutup barang kami mungkin kalau dari saya ini Kang Latif selama kita masih bernafas menurut saya ini saatnya kita mengeluarkan potensi yang kita punya jadi kalau saya sih aku yakin kan bahwa Allah itu ngasih kita kesempatan yang luar biasa untuk terus menjadi pribadi yang baik kalau menurut saya dan itu sangat mungkin dengan cara kita memaksimalkan potensi yang kita punya termasuk potensi berpikir jadi jangan pernah potensi berpikir ini kita apa kita bonsai gitu ya nggak kita besar kan terus ini harus dibesarkan terus sebagai bagian juga berasa syukur kita kepada sang pencipta yang memang sudah menitipkan itu semua sebagai potensi untuk kita terus bertumbuh saya kira itu dari saya Kang Latif terima kasih banyak semoga apa yang kita diskusikan tetap konsisten kita berdiskusi setiap minggu pagi teman-teman silahkan kalau belum sempat ngikut dari awal tidak apa-apa nanti bisa lihat di IGTV kita juga kita akan posting di Youtube kita Pondok Harmoni dan juga nantikan buku yang akan kami juga terbitkan insya Allah semoga mohon dukungannya juga dari hasil diskusi kita filsafat orang awam dengan berbagai macam teman terima kasih banyak Kang Aan sehat selanjutnya sama-sama sehat juga selamat berkata mari kita akhiri sampai jumpa di Omokadu Waalaikumsalam Makasih mari-mari 3, 2, 1 saya akhiri terima kasih